Nah Pak Stifan, ini Leonel ini bakat dari mana dan memang apakah senang melukis sejak kecil atau seperti apa sampai bisa melukis sangat detail begitu Pak Stifan? Iya, kita juga cari-cari, baik saya sama istri saya bahwa tidak ada yang dengan kita bisa menulis atau menggambar maksudnya, tetapi memang dari kelas 3 SD dia sering menggambar apa yang dia nonton tapi bakalnya awal itu mulai dari main Lego Lego, menyusun bricks, saya pernah bawa ke luar negeri untuk lihat tempat Lego hanya berdua saat 3 tahun dan kita lihat kemampuannya untuk menyesusunnya cepat sekali dia tidak akan tidur kalau Legonya itu belum tersusun nah mungkin dari situ dia mulai tantangan yang kecil-kecil sampai guratan-guratan tadi gambar faus itu dibuat gitu jadi selain belajar non-akademis saya juga cari teman-teman yang punya kemampuan itu jadi saya konsultasi dengan mereka dan kemarin juga kita ikut yang di Bill Mordor Institute dengan Wak Yakin yang apa gurunya Pak Dullah pelukis istana gitu jadi saya mulai belajar juga untuk menemukan dan mengembangkan bakat Lionel oh berarti ya artinya memang diarahkan juga untuk belajar secara profesional juga ya ya baru baru kemarin satu kali kita kembali dengan lingkungan profesional oke Lionel ini lukisan keberapa yang menggambarkan sosok faus gambar faus ini sudah yang ketiga puluhan wow banyak sekali ya dan semua itu diberikan atau di koleksi di rumah ada yang diberikan dan di koleksi beberapa oke 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 ini juga gambar presiden juga ada semua presiden ada sampai presiden terpilih Prabowo juga ada ya oh iya oke 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 kita tangani langsung Pak Prabowo oh langsung dapat tangan dari Pak Prabowo oh iya iya see ya see ya see ya